Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Markus Iman Juntak. Dan saya berharap kiranya setiap kita pada hari ini akan terus senantiasa ya. Menjadi antusias, suka kepada segala firman Tuhan. Dan suka untuk melakukannya dengan sikap yang suka rela, suka cita, dan tanpa paksaan. Melakukan firman ini, menundukkan firman, menundukkan diri kita kepada firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam Masmur 113. Tentang bagaimana Tuhan yang bertakta di tempat yang tinggi di sorga mulia. Tetapi ternyata dia juga memilih untuk memandang ke bawah. Dan memandang ke bawah di sini adalah memandang kepada mereka. Memperdulikan, memperhatikan orang-orang yang hina. Orang-orang yang direndahkan atau mungkin yang tidak dianggap. Yang tersingkirkan, terpinggirkan. Dan Tuhan mengangkat mereka, mendudukkan mereka kembali dan memberikan harkat martabat mereka. Ini satu Masmur pujian yang dikombinasikan dengan kesaksian. Dan marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada kebenaran ini. Dengan kita menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian. Kita merayakan kasih setia Tuhan kepada hidup kita. Di dalam apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita bersyukur kepadanya. Terima kasih Bapak. Untuk kesetiaanmu yang lebih dari hidupmu. Terima kasih bahwa oleh karena kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami punya pengharapan untuk berjalan terus. Makin lama makin kuat menghadap Engkau di Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh terpunsilah kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk kasih setiapku. Musim demi musim kami lewati Tuhan. Engkau sedia. Kasih setiapku yang ku rasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan Berkatmu yang telah kuterima Sempat membuatku terpesona Apa yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembahkan Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembahkan Kasih setiap yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru Kebaikanmu yang telah kau nyatakan Lebih dalam dari lautan Berkatmu yang telah kuterima Sempat membuatku terpesona Apa yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Siapakah aku ini Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakah ku balas Tuhan Dengan apakah ku balas Tuhan Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembahkan Siapakah aku ini Tuhan Tuhan Jadi biji matamu Dengan apakah ku balas Tuhan Dengan apakah ku balas Tuhan Selain puji dan sembahkan Sempat kuFT Siapakah kubalas Tuhan Siapakah aku ini Tuhan 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 Puji dan sembahkan Selain puji dan sembahkan Selain puji dan sembahkan Selain puji dan sembahkan Terima kasih. 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 Tumpukan sampah itu loh, misalnya di mana? Di Bantergebang gitu ya. Orang yang hidupnya mengais-ngais sampah. Kami pernah punya pelayanan yang ada di daerah Cilincing gitu, ya di dekat tumpukan sampah. Mereka tinggal di sana, tinggal di kardus, rumah-rumah kardus. Dan hidupnya betul-betul sangat-sangat miskin. Waktu kami tinggal di Filipina, Manila itu salah satu kota yang paling padat di muka bumi. Satu square kilometer itu hampir 20 ribu orang ditinggal. Dan banyak saya melihat orang-orang yang tinggal di rumah kardus. Dan di situ, mereka baru ketemu nasi itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Bayangkan betapa miskinnya mereka. Tidak ada sanitasi, tidak ada listrik. Hidupnya sangat-sangat begitu mengenaskan. Ini gambarannya. Betapa hinanya orang-orang ini. Tidak dianggap. Homeless. Sampah. Maka mereka makan dari sampah. Waktu kami melayani di tumpukan sampah itu, mereka ngambil makanan dari mungkin yang sudah expired. Lalu kemudian mereka goreng kembali. Dan waktu tim pelayanan datang mengunjungi rumah-rumah mereka, disajikan yang beginian. Mereka makan saja mereka enggak tahu bahwa ternyata itu datang dari tumpukan sampah di belakang. Yang diolah kembali. Sudah begitu rendahnya kualitas kehidupan mereka. Itu yang dikatakan disini. Orang miskin itu. Orang yang rendah itu. Lalu ayat 8 dan 9. Memberikan pengertian. Adanya tanggung jawab. Dari mereka yang mampu. Mereka yang digambarkan dalam posisi Allah. Mereka yang mampu. Dikatakan ia menegakkan orang hina. Dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Saudara-saudara. Sebagaimana Masmur 112. Orang benar itu memiliki ciri dan kualitas seperti Allah. Yaitu kualitas yang pengasih, penyayang, adil. Nah Masmur 113 ini menjadi penerapan. Kalau kamu orang yang kaya. Orang yang berkelebihan. Maka adalah tanggung jawabmu. Untuk engkau menolong. Menegakkan kehormatan orang miskin. Dan menarik orang miskin keluar dari lumpur kemiskinan mereka. Mengangkat mereka. Menolong mereka keluar dari lingkaran ini. Bukan cuma sekedar memberikan mereka makan. Allah sanggup melakukan mujizat. Tetapi Allah memilih. Untuk memakai orang-orang yang berkelebihan. Orang-orang yang sudah mapan ini. Untuk menjadi alat mujizat Tuhan. Saudara-saudara. Bahkan badan dunia. Seperti UNHCR. Atau UNESCO. Badan-badan dunia yang menolong orang-orang miskin. Mereka selalu mengatakan. Foodbank. Atau bank makanan. Yang kita biasa bagi-bagi makanan BLT. Itu tidak akan menolong orang miskin keluar dari kemiskinan mereka. Yang mereka butuhkan adalah membuat salah satu dari keluarga mereka yang miskin itu. Mendapatkan pendidikan. Kesempatan pendidikan yang baik. Lalu kemudian mendapat pekerjaan yang layak. Dan mereka akan mulai menolong orang tua mereka. Keluarga mereka. Membantu untuk anak-anak ini bisa sekolah. Adik-adiknya bisa sekolah. Orang tuanya bisa hidupnya lebih layak. Dan kemudian. Itulah cara mereka. Memandirikan. Membuat martabat kepada orang-orang yang hina ini. Bisa berdiri tegak. Itu sebabnya. Program seperti orang tua asuh. Foster parents. Untuk mendidik. Atau mungkin sekolah yang dibiayain oleh komunitas. Atau pengusaha, perusahaan. Dan kemudian mendidik mereka. Lalu kemudian memberikan mereka kesempatan bekerja. Ini luar biasa. Begitulah cara. Firman Tuhan. Menolong orang-orang miskin ini. Bukan cuma sekedar dikasih bantuan terus. Tetapi mereka dibuat untuk mandiri. Dan ini ditunjukkan di dalam jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2 yang 41 sampai 47. Dimana orang-orang kaya. Orang-orang yang memiliki properti. Dikatakan menjual harta mereka. Membagi-bagikannya kepada orang miskin. Di dalam komunitas gereja yang baru saja mulai. Baru 3.000 orang bertobat. Dan banyak mereka ini karena kekristenan mereka. Di dalam Ibrani Fasal yang ke-10. Dikatakan orang-orang ini dimiskinkan oleh keadaan sekedar mereka. Ditutup. Tidak boleh dapat akses pekerjaan. Bayangkan ini orang yang baru bertobat. Tiba-tiba dipecat. Tiba-tiba di bilang. Kamu bukan lagi orang. Kamu udah murtad dari agama Yahudi sebelumnya. Lalu mereka tidak punya pekerjaan. Tidak bisa makan. Nah disinilah dikatakan. Orang-orang dalam komunitas itu menolong satu sama lain. Untuk memberdayakan mereka. Untuk membuat kehidupan mereka bisa bertahan. Dan apa mujizat Tuhan. Alkitab berkata. Tiap-tiap hari. Tuhan menambahkan kepada mereka bilangan orang-orang ini. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Lalu bukan cuma itu. Mereka disukai oleh banyak orang. Disukai. Itu mujizat saudara. Artinya martabat mereka itu naik. Kehormatan mereka itu naik. Ini perlu dilakukan oleh gereja Tuhan. Menolong orang miskin. Mengangkat mereka keluar dari kemiskinan. Mungkin kita beasiswakan mereka. Satu orang lalu keluar dari situ. Dan dia bisa kembali lagi menolong orang tuanya. Sudah saudara. Apa yang dilakukan oleh orang mampu. Kepada orang-orang miskin dan hina. Adalah dengan memulihkan harkat, martabat, kehormatan. Bukan sekedar memberikan mereka kebutuhan makanan. Atau kebutuhan dasar. Dikatakan di dalam ayat ini. Orang-orang hina itu setelah mereka ditegakkan. Mereka duduk bersama para bangsawan dan pemuka bangsa. Coba bayangkan. Orang yang sebelumnya tinggal di sampah. Tidak dianggap. Sekarang dia bisa duduk sama-sama. Dengan kepala tegak. Tanpa merasa minder. Dan dia tahu bahwa dia ini. Memiliki martabat. Dia bekerja. Dia bukan cuman ngemis. Dia cuman sekedar mengadahkan tangannya. Untuk dapat bantuan. Inilah yang dikatakan. Bahwa mereka kemudian terpulihkan martabat. Dan identitas mereka. Sudara-sudara. Ada satu kali seorang ibu yang kami layani. Sudah lebih dari satu tahun. Pada awalnya. Dia katakan begini. Saya ini pak. Mengemis. Mengemis dari satu warung ke warung. Warung ke warung. Waktu itu dia bilang. Aku ini. Bergejolak dalam hati saya pak. Karena sebagai perempuan. Saya dari satu warung ke warung. Mengemis. Harga diri saya itu gak ada pak. Mungkin sedikit lebih tinggi aja. Daripada mohon maaf. PSK ya. Para pekerja seks komersial. Dan. Ngemis satu hari. Paling dapat 7 ribu. Pulang. Hatinya hancur. Dan dia bilang. Sebagai perempuan pak. Kita juga punya ketertarikan. Kepada pas lawan jenis. Tapi saya malu. Karena saya ngemis. Sudara-sudara. Kemudian setelah kami ketemu. Kami mengajarkan bagaimana. Bisa mandiri. Lalu dia memilih untuk. Menjadi buruh cuci. Jadi dia. Pergi ke rumah. Dan tanya siapa yang mau. Cucian. Pakai tangan. Dan kami bantu. Dengan papan gilesan. Dan cara mencuci yang baik. Yang benar. Dan bersih. Tanpa harus. Pakai alat modern. Dan dia lakukan. Dia lakukan. Dan kemudian. Satu bulan yang lalu. Dia berbicara. Kepada saya bilang. Saya sekarang. Bisa bersyukur. Saya merasa terhormat pak. Karena. Walaupun saya cuma buruh cuci. Tapi saya tahu. Ini hasil dari jerih lelah saya. Saya makan tuh. Dengan satu kehormatan. Dan akhirnya. Dia tuh. Orangnya buta huruf. Kita ajar firman. Dia begitu semangat. Kalau dia puji-pujian. Wah. Begitu semangat sekali. Dan dia mulai pelan-pelan. Melepaskan kebiasaannya merokok. Dan dia mengatakan. Sekarang saya punya. Harga diri pak. Walaupun saya adalah seorang buruh cuci. Tapi saya punya harga diri. Saudara-saudara. Itu yang dikatakan disini. Mereka akan duduk. Bersama dengan yang lain. Dia tidak lagi kepalanya tertunduk. Karena dia hanya sekedar meminta-minta. Allah pasti akan melawat orang-orang miskin. Karena Alkitab berkata. Hati Allah ada disana kok. Kepada orang miskin. Kepada orang lemah. Kepada yatim. Kepada para janda. Orang yang hina. Orang yang mungkin terpinggirkan. Dari pandangan masyarakat umum. Dan. Kalau kita mau melihat kapan. Dan dimana mujizat-mujizat Tuhan itu dinyatakan. Mari saya mau mengajak kita semua. Peduli dan peka dengan orang lemah. Dan itu salah satu bagian dari penyembahan. Penyembahan yang berkenan kepada Allah itu. Ya bukan cuman sekedar nyanyi dengan suara yang bagus. Itu baik. Tapi penyembahan yang benar itu dimulai dengan dimensi keluar. Peduli kepada orang lemah. Kepada orang yang sedang dihakimi. Kepada mereka yang sedang terpuruk. Dan memberitakan injil kepada mereka yang terikat. Bahkan menolong dengan keuangan kita. Dengan kekayaan kita. Supaya mereka bisa keluar dari kemiskinan itu. Saudara-saudara. Ini luar biasa. Kita mau melihat Tuhan bekerja. Sederhana tempatnya. Seringkali kita membatasi dengan mengatakan. Aduh saya mau melihat mujizat Tuhan. Dimana ada kebaktian kebangunan rohani. Dimana ada kebaktian kebangkitan iman. Aku mau pergi ke sana. Mau lihat mujizat. Lalu kita batasi mujizat hanya apa. Orang lumpuh bangkit. Orang buta melihat. Orang tuli bisa mendengar. Mungkin ada orang yang stroke bisa jalan kembali. Tanpa melewati terapi dan seterusnya. Tetapi mujizat hari-hari. Yang Tuhan sendiri sudah siapkan adalah. Ketika dia melihat kepada orang miskin. Orang hina ini. Lalu kemudian kita dipakai Tuhan menolong mereka. Wah saudara akan melihat bagaimana mujizat Tuhan membangkitkan. Seperti saya melihat ibu ini. Dibangkitkan. Dibangkitkan. Di Filipina ada satu orang anak muda. Miskin. Dan dia sebelumnya sekolah sampai SMA. Dari provins, dari daerah. Masuk ke Manila. Lalu kemudian dia ada satu penyakit di dalam pencernaannya. Mungkin kalau gak salah di usus halusnya. Usus kecilnya. Jadi selalu ada persoalan. Dan akhirnya dia gak bisa sekolah tinggi. SMA. Dia mulai kerja di gerai makanan cepat saji. Tapi dia kepingin sekali untuk sekolah. Dan gak bisa. Hidup aja udah susah. Apalagi membantu keluarganya di kampung. Gak bisa. Dan akhirnya satu kali dia melihat ada pengumuman di gereja. Dimana kami melayani. Ada beasiswa. Tetapi harus lulus dan masuk universitas negeri. Dan dia melamar. Dia tulis. Dan dia diundang datang ke gereja. Dan di dalam ibadah jemaat itu. Tuhan melawat dia. Dengan mujizat dia sembuh. Pencernaannya kemudian dicek sama dokter. Karena untuk bisa ikut beasiswa ini. Juga harus melewati screening tes kesehatan. Dan akhirnya dia sembuh. Lalu dia bisa diterima. Dan dia sekolah. Dia ngambil IT waktu itu. Sekolah dibiayain semua. Dibiayain. Dan dia kemudian bukan cuma itu. Karena di gereja dia mulai dilatih. Kepemimpinan. Dia mulai dilatih dalam melayani. Di dalam bertanggung jawab. Dan secara rohani dia bertumbuh. Mengasihi Tuhan. Mengenal Tuhan. Tetapi juga secara kualitas. Soft skillnya dia memiliki kemampuan. Memimpin. Lalu pendidikannya ada. Ketika dia lulus. Luar biasa saudara. Dia diterima. Sebagai tenaga kerja ahli. Yang ditempatkan di China. Dia menjadi tenaga kerja asing. Tentu gajinya lebih besar. Apa yang terjadi saudara? Dengan itu. Dia bukan cuma bisa memberkati keluarganya. Tapi juga dia bisa menolong. Teman-teman yang lain. Dia akhirnya mengatakan. Gaji saya. Saya sisihkan juga untuk. Memberkati dan menyiapkan dana. Untuk scholarship. Biasiswa kepada yang lain. Saudara-saudara. Kalau memilih mujizat Allah terjadi. Salah satunya adalah. Ayo pergi ke lahan. Dimana setiap hari engkau akan melihat Tuhan. Berkarya. Yaitu orang lemah. Orang hina. Orang miskin. Dan disini kita bisa melihat. Sebagaimana Tuhan membebaskan Israel. Pada waktu mereka lemah. Miskin. Terjebak. Terjepit. Di. Perbudakan Mesir. Dan Tuhan membebaskan mereka. Maka kita akan melihat. Tuhan masih sampai sekarang. Bekerja dalam Yesus Kristus. Oleh gerejanya. Oleh umatnya. Untuk melayani. Sudara-sudara. Saya percaya di gereja ini juga. Saya mendengar ada satu kali. Satu gembala. Yang datang mengatakan. Di CK7. Bahwa. Pak hari ini saya. Mesti pelayanan. Ada yang meninggal. Rumahnya di Gang Kecil. Dan kami gereja datang. Untuk menolong. Tanpa pamri. Sudara. Saya percaya. Disitu kita akan melihat. Mujisa Tuhan terjadi. Mari. Kita memiliki sebuah. Kesempatan besar. Begitu banyak orang-orang yang. Membutuhkan. Di sekitar kita. Dan kita sebagai penyembah yang benar. Yang menyembah dalam rodaan kebenaran. Biarlah kita juga mulai. Menjangkau. Dengan tangan. Mengulurkan tangan kasih. Kristus ini. Kepada mereka. Saya berdoa supaya kita. Membuka hati kita. Membuka. Mata kita. Melihat sekeliling. Membuka tangan dan kaki kita. Untuk kita bisa bergerak. Berjalan. Membantu mereka. Terima kasih Bapak. Bila kiranya kebenaran firman ini. Menuntun kami. Untuk melihat. Sebagaimana alam melihat. Orang yang lemah. Hina. Yang miskin. Untuk ditolong dan dibangkitkan. Dan mereka bisa berdiri tegak. Memiliki kehormatan. Kiranya engkau memberkati kami. Tuhan berlimpah-limpah. Dan kasih karuniamu menyertai kami. Di dalam nama Bapak. Anak dan roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu esok hari. Shalom. Sampai bertemu esok hari.